Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Mertinya, Alhamdulillah luar biasa Bersama Umi membangun generasi Quran Allahu Akbar Yes, yes, yes Nah, anak-anak semuanya masih tetap semangat ya di minggu ini Baik, di minggu ini kita akan melanjutkan belajar metode Umi-nya Nah, coba sebelum kita lanjut, diperhatikan dulu ya Untuk kelas 3, hari ini kita akan muroja'ah surat Al-Ghashiyah ayat 13 dan ayat 14 Dan nanti kita akan menghafalkan di ayat 15 dan juga ayat 16 Kemudian, untuk kelas 4-nya, hari ini kita akan muroja'ah terlebih dahulu surat Al-Buruj ayat 21 dan ayat 22 Dan kita akan melanjutkan hafal lainnya di surat Al-Insikok ayat 1 dan ayat 2 Nah, langsung saja ya, Uslani mulai Untuk kelas 3, mari kita muroja'ah terlebih dahulu di surat Al-Ghashiyah Bersama dengan Uslani ya, Uslani mulai dulu Selanjutnya, mari kita menghafalkan di ayat 15 dan ayat 16 Bismillahirrahmanirrahim Wa namariku masfufah Wa zarabiyu mabatsusah Uslani ulangi ya, coba diperhatikan dulu Wa namariku masfufah Wa zarabiyu mabatsusah Uslani ulangi ya, di ayat 15-nya Wa namariku masfufah Wa zarabiyu mabatsusah Nah, sekarang giliran kelas 4 Untuk kelas 4, mari kita muroja'ah terlebih dahulu di surat Al-Buruj Ayat 21 dan ayat 22 Uslani langsung mulai juga A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Balhuwa kur'anum majid Filawahim mahfuz Sekarang kita lanjut untuk menghafalkan di surat baru Yaitu surat Al-Insikok Ayat 1 dan ayat 2 Uslani langsung mulai juga ya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Idhas sama'un syakat Wa azinat li rabbiha wa hukat Uslani ulangi lagi, coba diperhatikan Idhas sama'un syakat Wa azinat li rabbiha wa hukat Sekali lagi Idhas sama'un syakat Wa azinat li rabbiha wa hukat Sadaqallahul azim Nah, itu tadi untuk hafalannya ya anak-anak Sekarang kita lanjut Drill jilid 3 Halaman 25 dan halaman 26 Coba perhatikan dulu ya Di halaman 25 jilid 3 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahirrahim Sudurun Tahurun Amukun Amukun Kalilun Wadudun Soghirun Syakiran Latifun Saburan Kabulin Syaribun Salihun Karimun Fakhurun Ghafurun Syakurun Haluan Kaudun Ruku'an Sujudan Rasulun Ra'ufun Dusurun Nah Disini perhatikan panjang pendeknya ya Usla ini akan mulai Dan mengulanginya sekali lagi Di halaman 25 Coba diperhatikan baik-baik Ajuzun Sudurun Pahurun Amukun Kolilun Wadudun Sogirun Syakiran Latifun Saburan Kabulin Syaribun Salihun Karimun Fakhurun Ghafurun Syakurun Selanjutnya Selanjutnya Di halaman 26 Sama perhatikan panjang pendeknya ya Asimuna Fa'iluna Akiluna Syaribuna Jami'una Hamiduna Zahibuna Razikuna Sabikuna Syahiduna Syahiduna Zahiruna Zahiruna Tahiruna Khaifuna Khaimuna Khaimuna Ghafiluna Ghafiluna Hadiruna Malikuna Hasyimuna Hasyimuna Wasi'una Khaariduna Dakhiluna Alimuna Mani'una Sobiruna Sekali lagi Uslanik ulangi Asimuna Fa'iluna Akiluna Syaribuna Jami'una Hamiduna Zahibuna Razikuna Sabikuna Syahiduna Zahiruna Tahiruna Khaifuna Kaimuna Ghafiluna Hadiruna Malikuna Malikuna Hasyimuna Wasi'una Khaariduna Dakhiluna Alimuna Mani'una Sabiruna Sadaqallahul'azim Nah itu ya anak-anak untuk pembelajaran kita di minggu ini Tetap semangat buat anak-anak dalam menghafalkan dan belajar Al-Quran nya Insya Allah akan jadi anak yang soli dan soli khas dan akan sukses di kemudian hari Uslani akhiri dulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh